Angkatan Bersenjata Federasi Rusia merilis informasi operasi militer khusus di Ukraina selasa 24 Mei waktu Moskow. Penerbangan tempur Rusia telah menembak jatuh satu pesawat MiG-29 Ukraina di dekat Kramotors di Republik Rakyat Doneks. Pasukan rudal dan artileri telah menghantar 84 pos komando, 463 area konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina, serta 137 unit artileri dan mortir di posisi tembak, 13 tank dan kendaraan tempur lapis baja, 4 peluncur roket multiple grade dan 3 gudang amunisi telah dihancurkan, kata Jurobicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!